baru juga naik oke bro handi thank you banget ya waktunya ya buat super sekuritas dan juga temen-temen cuan troopers malam hari ini jadi pasti ngerti lah ya jumat malam gitu kan orang-orang mungkin pengennya istirahat dan sebagainya tapi bro handi hadir nih gitu ya dan juga ini set the tone juga ya buat pembicaraan kita untuk di setiap t-talks actually terlebih di hari jumat pembicaraan kita emang arahnya mungkin lebih santai aja kali bro ya karena kan udah weekend juga jadi lebih ke arah update aja sih gitu kan gimana perkembangan market ya selama lima hari kebelakang juga gitu kan dan topiknya nih peluang dibalik reboundnya ISG ini gue banyak banget pertanyaan apakah memang rebound itu satu emang ada peluangnya gitu kan nah dan sebagainya oke tapi sebelum kita lanjut aku mau ingetin buat teman-teman John Troopers kalau misalnya kalian ada yang belum punya akun RDN ya untuk berinvestasi contohnya kalian belum ada akun nih ya sama Sukor terus nyasar di IG Live ini boleh ya teman-teman buka di form.sukorsekuritas.com ya disitu registrasinya gampang banget kalau misalnya ada pertanyaan boleh DM aja di Instagram oke bro handi kita langsung aja kali ya bro ngobrol-ngobrol jadi kalau kita lihat hari ini kan memang market tuh minus ya 0,42% gitu kan dan secara lima hari terakhir itu minus 0,17% padahal kalau gak salah tuh kayaknya dua minggu kebelakang tuh sempet naik gitu ya sempet hijau satu minggu tuh sempet naik 1, berapa persen gitu kalau gak salah ya sekarang udah minus lagi begitu kan mungkin sebelum kita masuk ke topik gue mau nanya dulu secara general aja tanggapan bro handi gimana nih mengenai market kita sekarang market sekarang itu kering literally bener-bener kering bahkan dua hari terakhir transaksi kita kita cuma 7 triliun itu which mean itu kayak kecil banget terus low set apa minim sentimen segala macem ya itu itu tuh gak kalau mau jujur tuh market tuh bener-bener sangat sangat selektif kita mau main ya kan bahkan mungkin kalau kita hitung emiten yang bergerak yang mungkin itu sehari kita sehari itu bisa dapat di atas 10% itu mungkin gak nyampe 10 10 emiten gitu nah itu itu yang bahkan yang sepi banget nah itu itu yang bikin akhir-akhir ini bahkan market cenderung setelah kemarin sempat turun terus naik lagi akhirnya sepi lagi gitu jadi masih belum ada sentimen yang bisa mendorong kenaikan dari ISK sih bro ya ya jadi untuk sekarang berarti bisa dibilang market cukup sepi ya gue ya cukup sepi cukup sepi cukup sepi terus marketnya juga gak kemana-mana kan jadi ya wajar kalau misalkan kita semua mungkin teman-teman disini teman-teman contropers juga ngerasa kayaknya kok susah banget tradingnya gitu ya even gak usah dibandingin sama 2 tahun lalu tapi dibandingin sama tahun lalu itu jauh banget gitu rasanya ya itu wajar wajar karena memang likuiditasnya market lagi kecil ya duitnya tuh notabene mayoritas duitnya tuh gak di market itu satu kedua masih simpang siur baik itu sentimen dari global kemudian kitanya sendiri lagi masa ini masuk tahun politik ya tadi kayaknya gue baca sekilas apa hubungannya pasar saham sama pemilu Amerika pemilu kita pemilu yang lain sama termasuk Rusia gitu-gitu ya satu hal yang gue bisa kalian pegang itu adalah ketidakpastian jadi market itu cenderung gak suka sama sesuatu yang belum pasti kayak kita lah bro kita lagi menjalin lagi PDKT gila gue gue kalau ngomong PDKT itu keliatan tua banget ya kayaknya saya udah sebelum sebelum lo lanjut nih bro lo udah nikah apa belum sih? gue udah-udah udah nikah gue udah setahun nikah gak cocok bro lo ngomong-ngong udah pasti loh jadi tuh kalau jaman-jaman gue tuh ngomongnya PDKT nah kalau kita kita tuh ngadepin lagi dekat sama orang PDKT itu pasti gak suka sama yang namanya ketidakpastian kita masih nebak-nebak nah begitu pun market juga begitu notabene kalau kita lihat pasar saham pertama kita kalau gue sampai sekarang tuh masih megang prinsip kalau ISG itu mau naik cukup penceng itu harus ada inflow dari foren lah gitu karena inflow dari foren dan bener-bener insti foren itu jauh itu bisa bener-bener kuat menarik ISG naik nah sampai sekarang tuh inflow dari foren itu masih belum belum kelihatan bahkan masih cenderung outflow masih di samping ya dari dolarnya lebih menarik pertama kemudian kemudian suku bunga US juga lebih menarik lagi-lagi yang gue bilang lu gak perlu berhadapan sama risk resiko kan misalkan kalau kita mungkin yang duitnya masih di bawah 1 miliar itu untuk ambil take action mendadak sesuatu yang cepat itu kan masih lebih gampang tapi kalau misalkan kelola dananya udah di atas 100 miliar udah 1 triliun bahkan mungkin 100 triliun itu kan it's take time untuk lu ngeluar atau masuk barang lu mau beli misalkan ada satu dikatakan 100 miliar gue mau beli BCA atau gue mau beli Barry itu kan gak bisa gue lakuin hanya dalam sehari gak bisa yang bisa gue lakuin itu selama punya 100 miliar itu buat masuk ke BCA itu aja gue butuh mungkin waktu seminggu dua minggu gitu nah bayangin kalau pengelolaan dana foreign insti segala macem itu yang kelola dananya yang gede terus mau masuk ke aset yang resiko kan pasar saham itu kan salah satu aset yang beresiko kalau mau masuk ke sana itu ya butuh kita at least gue harus pegang kepastian dulu nih ini Indonesia gimana ini global lagi gimana lebih baik apakah gue lebih baik secara mempertimbangkan resikonya gue masuk ke entah itu gue pegang dollar atau gue mungkin masuk lagi ke bonds gitu-gitu nah itu itu yang dipertimbangin bro that's why makanya kita juga harus memahami kenapa saat akhir-akhir ini ya ISK sepi tapi kan kok ISK cuantannya lebih cepat kalau di pasar saham iya tapi kan balik lagi karena pengelolaan dana lo gede itu kalau udah nyampe level itu bukan profit yang lo pikirin at least yang pertama lo pikirin adalah risk sebanding gak gini gue mempertaruhkan aset orang untuk sesuatu dengan risk yang cukup tinggi kan itu gak worth it gitu jadi itu ya makanya orang lebih banyak memilih kayak bonds walaupun setahun berapa 7% kemudian suku bunga US itu sekarang tuh sekitar level 5% sampai 5,50% tapi kan secara resiko kecil itu yang mereka pertimbangkan kayak gitu oke gue suka banget ya statement lo yang istilahnya mempertimbangkan resiko lah ya di keadaan di keadaan market jadi walaupun sebenarnya contohnya market itu relatif sepi bukan berarti gak ada opportunity juga tapi tetap di pertimbangkan resikonya kan karena malah yang gue lihat kemarin kayaknya banyak saham-saham yang berfundamental bagus harganya terdiskon juga kan ya kan jadi jadi baik lagi benar kata lo justru di saat-saat begini tuh kita manfaatin momentum untuk ngoleksi saham-saham yang saham-saham yang bagus tapi harganya tuh lagi terkoreksi gitu jadi kapan lagi kan kita ngumpulin misalkan saham-saham bagus contoh apa ya BRI fundamentalnya bagus gede market capnya gede gitu jadi dari dua hal itu udah jelas tapi kita mau dapetin harga yang mungkin kalau bisa nih gue dapet harga BRI itu di bawah 5 ribu nah itu kan menarik gitu nah itu yang yang mestinya kita tuh jangan patah semangat nih patah semangat disini karena market justru ini peluang kita untuk ngumpulin pelan-pelan oh gue nyari nih kira-kira buat tahun ke depan atau at least 4 bulan ke depan deh 6 bulan ke depan 4 bulan ke depan nah ini apalagi udah akhir tahun masuk tahun baru gitu-gitu terus biasanya momentum kalau banking kan ada pembagian dividen Februari-Maret Q1 nah itu biasanya momentumnya cukup bagus nah itu bisa dimanfaatin kumpulinnya dari mana eh dari kapan ya dari sekarang gitu itu yang bisa bisa kita lihat ntar kita gue bakal jelasin lebih dalam sih soal itu oke oke sip thank you banget bro ya untuk jelasannya pasti teman-teman cuantropers ini ya thankful banget sama tercerahkan lah ya bahasanya amin penjelasan singkat nih ya dari bro handi dan juga teman-teman yang baru join aku mengingetin ya ini IG live-nya di save jadi jangan panik gitu ya tadi penjelasan yang kalian mungkin dapetnya baru setengah itu bisa kalian nonton lagi di instagram support oke oke bro mungkin sekarang gue mau nanya dulu nih pertanyaan yang cukup simple sebenarnya makanya topiknya nih peluang dibalik reboundnya ya emang apa ada rebound bro ini ya gimana nih by technical ISG itu kemarin rebound ya kalau misalkan mungkin gue sambil share chart oke ini tuh chart ISG ISG saat itu saat kemarin itu sebenarnya kalau by by technical ya by technical itu ada yang namanya inverted eh sorry bukan inverted tapi sebutannya rising width rising width ini secara secara bulanan tuh dari awal tahun ISG tuh gak kemana-mana kita lihat ya dari sini tuh ISG tuh gak kemana-mana nah dari sini tuh gak kemana-mana cuman sejak dari Agustus dia naik-naik naik-naik tapi volumenya turun terus kemudian timbul nih ada yang polanya namanya pola rising width ya ini bagus dulu nah begitu polanya apa rising width-nya kena terus kita ngukur targetnya begitu dia jebol di sini dia berusaha naik tapi gagal turun bahkan ini turunnya juga melebihi dari targetnya gitu nah buat sekarang itu gue ngerasa ISG kemarin kepantok di area resist di level 68-70 ini tuh resist lah yang tadinya support kemudian sekarang jadi resist semenjak tanggal 19 Oktober kemudian dia turun ke bawah dia swing ke bawah kemudian dia naik lagi tapi 4 hari terakhir dia gak bisa nembus level ini 68-72 nah ini apalagi ditambah candle hari tanggal 7 7 November itu hari Selasa nah itu udah indikasi market akan berbalik arah gitu dan gue lihat mungkin marketnya akan swing sampai sekitar 67-63 68-68 00-67 50 lah itu area nah begitu marketnya udah mulai nyentuh di area itu gue ngerasa marketnya kemungkinan bakal akan ada kenaikan habis itu ada pantulannya balik dan itu bertepatan minggu depan itu banyak banyak sentimen bro minggu depan itu ada sentimen CPI atau inflasinya US nah itu cukup sensitif saat ini berkaitan sama suku bunga yang kaitannya juga sama pasar saham gitu kalau kalau ternyata inflasinya udah menurun baik itu inflasi secara umum maupun secara inti kan sebenarnya 2 bulan terakhir itu inflasi mereka naik bahkan mungkin hampir seluruh dunia seluruh seluruh dunia itu naik karena faktor oil yang naik minyak mentah yang naik akhirnya inflasi naik walaupun sebenarnya inflasi secara inti inflasi inti itu kalau teman-teman masih belum paham inflasi itu inflasi inti itu nggak melibatkan hitungan dari kenaikan harga minyak gitu-gitu nah inflasi intinya turun tapi inflasi secara umumnya nggak naik nah ini kita lihat oil sekarang udah bergerak di level 75 76 yang artinya harusnya inflasi bulan kemarin itu tuh buat US harusnya turun baik itu secara inti maupun secara keseluruhan itu pasti akan turun gue lihatnya inflasinya bakal turun nah begitu turun harusnya ini jadi sentimen cukup bagus karena pasti pasar menilai oh kenaikan tingkat suku bunga untuk US itu mungkin untuk Desember akan akan ditahan nggak akan naik karena bulan ini udah bulan ini udah ditahan harusnya bulan depan juga akan ditahan dan sisanya tahun depan lah baru baru dipertimbangkan lagi apakah akan pemotongan suku bunga atau enggak otomatis yang jadi tema sampai akhir tahun itu adalah rate sensitif kalau minggu depan mungkin selasa rabu masih turun marketnya sampai tadi gue bilang mungkin 6750 nah itu teman-teman teman-teman tuh udah boleh langsung perhatiin saham-saham penggerak ISG nah saham-saham penggerak ISG itu apa BRI BCA BNI Telkom Astra gitu ya kemudian ada mungkin kalau kaitannya sama rate sensitif sektor tech mungkin bisa jalan gue melihat Goto M-Tech Buka itu udah mulai menarik SCMA secara teknikal secara flow-nya juga cukup menarik kelihatan apalagi Arto juga udah naik rate sensitif bank digital nah gue rasa minggu depan itu ada chance untuk naik itu sekitar mungkin hari Rabu apa Kamis atau paling kelam mungkin Jumat gue liatnya sih begitu nah yang teman-teman mungkin disini John Trooper segala macem bisa perhatiin begitu market drop kalian jangan takut oke mungkin sekarang bersyukur buat kalian kalau kita di House of Trade Community sih kita tuh sekarang lagi megang cash itu di atas 50% yang kita lakuin itu selama sebulan terakhir itu rata-rata cash kita itu 50% ke atas bahkan gue sempat nyentuh 80% gitu karena bener-bener marketnya tuh nggak enak ya yang gue lakuin sebulan terakhir itu dua bulan terakhir itu cuma nyopet doang bro jadi John bungkus John bungkus selamat menikmati